My court is not an insya Allah court Alkitab tidak berkata walaupun dosa mu merah seperti karmizi insya Allah Akan diputihkan putih seperti salju Di sini kami akan membongkar kebodohan dari seorang pendeta bernama Gilbert Lumendong Yang mencoba mengusik dan menyinggung ajaran Islam Sementara ajaran tersebut juga terdapat di dalam Bible-nya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah ya Kali ini kita akan menampilkan bagaimana seorang pendeta bernama Gilbert Lumendong Yang justru malah mengelanjani kebodohannya sendiri di hadapan publik Dengan mencelah-celah ajaran Islam Padahal ajaran tersebut justru tercantum di dalam Bible-nya sendiri My court is not an insya Allah court Alkitab tidak berkata walaupun dosa mu merah seperti karmizi insya Allah Akan diputihkan putih seperti salju Alkitab saya tidak berkata berselulah kepadaku maka insya Allah Aku akan menyaut kepadamu Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya Allah Sudah disembuhkan Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan Tuhan kenapa saya belum sembuh Jawaban malaikan berkata kan insya Allah Saya ingin menanggapi pernyataan dari seorang pendeta yang ada di dalam video ini Yang mana yang bersangkutan seolah menyinggung tentang makna daripada kata insya Allah Bukan saya bermaksud untuk memprovokasi ataupun untuk hal-hal yang negatif Tetapi bertujuan lebih kepada ingin menguatkan akhidah saudara-saudara saya sesama kaum muslimin Saudara-saudara muslimku Kalian tidak perlu takut untuk meng-counter atau menjawab Apa yang terlontar dari mulut sang pendeta ini Karena pada mulanya ajaran Allah itu adalah satu Akan tetapi dengan bermunculannya orang-orang halu dan para penyesat Seperti pendeta Gilbert ini Maka menjadikan ajaran Allah itu merancang jauh dan sesat Jadi silahkan ya kalian yang faham dan kalian yang tahu ilmunya Sampaikan saja Kata insya Allah itu sendiri Seringkali digunakan oleh khususnya umat muslim Dalam mereka berdoa ataupun mendoakan orang lain Kenapa harus menggunakan kata insya Allah Karena itu adalah salah satu ajaran daripada agama kami Kenapa harus menggunakan kata insya Allah Karena pada hakikatnya manusia hanya bisa meminta untuk memohon kepada Allah Tetapi yang berkehendak untuk mengabulkan doa tersebut adalah Allah itu sendiri Ada yang doanya langsung dikabulkan Ada pula yang doanya belum dikabulkan karena ditunda Bukan berarti tidak dikabulkan Karena sesungguhnya Allah itu maha pengabul doa Kenapa doanya ditunda? Karena Allah lebih mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya Dan selanjutnya Kenapa doa itu ada yang cepat dikabulkan Ada pula yang ditunda? Itu tergantung daripada amal perbuatannya Karena kalau setiap manusia tidak dilihat dari amalnya Dikabulkan semua dan waktu cepat atau langsung dikabulkan Untuk apa Allah menciptakan manusia? Karena tanpa manusia itu Atau tanpa manusia Allah tidak rugi Itu Dan mengenai Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya Insya Allah Sudah disembuhkan Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan Dan bilang Tuhan kenapa saya belum sembuh? Jawaban malaikat berkata Insya Allah Pernyataan dari seorang pendeta yang di dalam video itu mengatakan bahwa Saya sudah berdoa Tapi kenapa tidak dikabulkan? Lalu ia jawab Kan insya Allah Mohon maaf Kita beda keyakinan Maka beda pemahaman Orang sakit kenapa belum dikabulkan doanya? Karena orang sakit itu Allah memberikan sakit ada dua tujuan Yang pertama Untuk penembusan dosa Yang kedua Untuk mengurangi dosa orang tersebut Mungkin di dunia belum dikabulkan Atau tidak dikabulkan di dunia Melainkan nanti dikabulkannya di Akhirat Bukan berlupa kesembuhan Tetapi lebih daripada itu Yaitu dosa-dosanya dihapus oleh Allah SWT Dan ganjarannya adalah surga Itu saja penjelasan dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semoga bermanfaat Bagi kita semua ya Sahabat Apeshal Dan kami juga mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada pemuda yang satu ini Yang sudah berani Meng-counter atau menjawab Apa yang disinggung oleh Pendeta Gilbert Lumuendong Kata Insya Allah itu Wajib digunakan di dalam Bible Alkitab terjemahan lama Kata Insya Allah Dapat kita temukan di Bible Yakobus Pasal 4 ayat 15 Dan kisah para rasul Pasal 18 ayat 2 Perasanya Insya Allah sama artinya Dengan Enho kurios telese Dalam bahasa Yunani Atau Si Deus Dijarit Dalam bahasa latinya Yang dapat diartikan Jika Allah menghendakinya Jadi itulah ajaran sebenarnya Yang tertulis di dalam Bible-nya sendiri Akan tetapi Akibat Kebanyakan Makan uang persepuluhan Pendeta koplak ini Justru malah mengingkari Dan tidak mentaati Apa yang jelas-jelas Tertulis di dalam Bible-nya sendiri Jika pendetanya saja sesat Lalu Bagaimana dia akan menuntun Jemaat gerejanya Lalu Kebenaran apa Yang akan mereka dapat Sementara Ayat dari kitabnya sendiri Ia dustakan My God is not an Insya Allah God Alkitab tidak berkata Walaupun dosamu merah Seperti kermisi Insya Allah Akan diputihkan putih Seperti salju Alkitab saya tidak berkata Berseluhah kepadaku Maka Insya Allah Aku akan menyaut Kepadamu Alkitab saya tidak berkata Oleh binur-binur Kristus kita yang percaya Insya Allah Sudah disembuhkan Sehingga olehnya ketika kita marah Sama Tuhan Tuhan kenapa saya belum sembuh Jawaban malaikan berkata Insya Allah Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu An'aka anta Allah La ilaha illa anta Anta l-ahadu s-samad Lam yelid Walam yulad Walam yakul Lahu kufuwa an-ahad Selamat menikmati